Heihooo what's up guys Mungkin tahu sinjata tradisional, ternyata juga penting dilakukan Hal ini dikarenakan sinjata tradisional juga termasuk aset budaya yang harus dijaga Tidak hanya itu, dengan cara ini nantinya kenalasi penerus juga akan bisa melihat dan mempelajari bagaimana perjalanan sejarah di negeri Di setiap daerah termasuk Sumatera Utara, banyak sekali terdapat sinjata tradisional dengan ciri dan bentuk yang berbeda-beda Namun tidak semua senjata bisa ditemukan karena sudah termakan usia atau tersembunyi dalam tanah Meski begitu, saat ini masih ada beberapa senjata tradisional Sumatera Utara yang masih dijaga keberadaannya Tapi sebelum menikmati video ini, tolong subscribe, semoga saya semangat buat videonya ya guys Berikut 8 senjata tradisional yang ada di Medan Piso Karo Senjata tradisional Sumatera Utara lainnya yang juga memiliki nilai sejarah yang tinggi adalah Piso Karo Menurut sejarah, senjata ini sudah ada sejak abad ke-19 Tidak hanya itu, panjang Piso Karo juga bervialasi Mulai dari 31 sampai 5 cm Selain memiliki sejarah yang panjang Ada keunikan lain yang ada di senjata ini Keunikan yang paling mencolok adalah dari sarong Piso Karo sendiri Di mana sarong senjata ini ditutupi dengan perak dan suasana yang membuat nilai estetikanya semakin terlihat menarik 2. Piso Gajah Dompa Senjata tradisional Sumatera Utara pertama yang masih ada hingga sekarang adalah Piso Gajah Dompa Benda ini termasuk beda bersejarah Karena dipercaya sudah ada pada masa kerajaan Batak Kenapa disebut Piso Gajah Dompa Hal ini dikarenakan pada Piso tersebut ada ukiran yang berbentuk gajah Secara umum, Piso Gajah Dompa memiliki bentuk seperti pisau pada umumnya Namun, jika dicematin lebih detail, ukuran serta keruncingan senjata nilai sedikit lebih besar Karena dianggap senjata pusaka, pisau gajah dompa tidak diperuntukkan untuk membunuh Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa senjata ini memiliki kekuatan spiritual yang tinggi 3. Hujur Siring Selain pisau gajah dompa, masih ada senjata tradisional Sumatera Barat lainnya Yang masih ada hingga sekarang Salah satunya adalah Hujur Siring Secara umum, pisau ini mirip sekali dengan dompa Namun, jika dicermati dengan sesama, maka akan sedikit berbeda Berbeda dengan tombak pada umumnya, Hujur Siringis menggunakan bahan logam pada bagian ujungnya Bahan inilah yang membuat senjata tersebut mampu menembus benda yang dikenainya Dahulu, Hujur Siringis digunakan oleh masyarakat untuk berperang Dan karena memiliki sejarah yang panjang, senjata ini masih disimpan hingga sekarang 4. Tongkat Tunggal Penaluan Hampir sama dengan Hujur Siringis yang memiliki fungsi seperti tombak Masih ada senjata tradisional lainnya yang masih ada hingga sekarang Namanya adalah Tongkat Tunggal Penaluan Meski namanya adalah tongkat Ternyata, senjata ini adalah tombak yang dianggap sakit oleh masyarakat Menurut sejarah, tombak ini hanya ada satu yang dimiliki oleh Raja Batak Maka dari itu, keberadaannya sangat dijaga sampai sekarang Dan saat ini, tongkat Tunggal Penaluan sudah disimpan di sebuah museum gereja katolik di Kabupaten Samosir 5. Pisau Sanalingam Seperti kita tahu, umumnya senjata tradisional di Indonesia banyak yang berbentuk seperti pisau Dan masuk pisau Sanalingam dari Sumatera Utara ini Ya, pisau Sanalingam juga masuk ke dalam daftar senjata tradisional Sumatera Utara Yang memiliki nilai sejarah tinggi Maka dari itu, benda ini masih sangat dijaga dan dilestarikan keberadaannya Ayahnya pisau, pada umumnya pisau Sanalingam juga sudah diberi genggam Sebagai pegangan tangan penggunanya Namun, ganggang pisau ini unik karena dihasilkan dengan sebuah bentuk yang menyerupai susah pria yang kepalanya tertunduk ke bawah Tidak hanya itu, motif pisau Sanalingam juga unik yaitu mengambarkan motif melilit dan melingkar leher 6. Pisau Toba Pisau Toba juga termasuk senjata tradisional dari Sumatera Utara Yang masih ada hingga sekarang Hal ini dikarenakan, benda Tesebo juga memiliki nilai sejarah yang tinggi Tidak heran jika pisau Toba juga sangat dijaga keberadaannya Menurut sejarah, pisau Toba dibuat pada abad ke-19 Tidak hanya itu, bahan untuk membuatnya pun terdiri dari 3 jenis yaitu kayu, kuningan, dan besi Dan untuk keamanan serta keutuhan bentuknya, pisau Toba disimpan dalam sebuah museum di Sumatera Utara 7. Tumbuk Lada Senjata tradisional Sumatera Utara lainnya yang perlu diketahui adalah tumbuk leda Mendengar namanya pasti orang akan bernanya Dengan bentuk senjata ini Ya, tumbuk leda adalah senjata yang juga memiliki bentuk seperti besar Yang memiliki ukuran lebih besar dan memiliki ciri-ciri khusus Tumbuk leda berasal dari wilayah Karo Dan pada zaman dahulu digunakan untuk pertempuran jarak dekat Cara memegang Pun ada dua cara Yaitu dengan mata pisau menghadap ke atas atau ke bawah Menurut kebicaraan masyarakat Sekitar tumbuk leda sudah diisi dengan jimat atau rajun agar lebih mematikan Saat digunakan untuk bertumbuk Bukan bertumbuklah aku dapat lebih lakulah Tumbuklah hendatu Maksudnya, pisau bertumbuk ya 8. Pisau Gating Senjata berbentuk pisau lainnya Dari Sumatera Utara yang masih ada hingga sekarang adalah pisau gating Ya, benda ini juga termasuk cinta tradisional Sumatera Utara Yang masih dijaga keberadaannya Menurut sejarah pisau gating sudah ada sejak abad ke-19 Dan dera asalnya adalah dari wilayah Toba Nama pisau gating diambil dari memang bahan utamanya Untuk membuat senjata ini adalah gating rotan dan kayu Dengan penyang mencapai 66 cm Tentunya benda ini sangat mematikan saat digunakan berperang Dan saat ini, keberadaan pisau gating Jangan dijaga di museum Sumatera Utara Itulah lapannya Tonton disenal yang ada di sempetan yang belum kalian ketahui Semoga yang belum tahu jadi tahu ya guys Tapi sebelum meninggalkan video ini Kalau ada serang konten dolar di komentar ya guys Dan jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton